Sudah sepekan aturan penggunaan PCR dan antigen sebagai syarat perjalanan dicabut. Pencabutan PCR dan antigen sebagai syarat perjalanan ini tentu saja mempengaruhi jumlah pengguna jasa penyeberangan. Meski belum signifikan, namun sudah mulai ada peningkatan jumlah pengguna jasa penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang. Hal tersebut diungkapkan manajer usaha PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Marsadik. Peningkatan jumlah pengguna jasa terjadi pada lintasan penyeberangan Ketapang Banyuwangi-Lembar, Lombok, namun peningkatan hanya terjadi pada kendaraan logistik. Untuk di lintasan penyeberangan Ketapang Gilimanuk, menurut Marsadik, sejauh ini belum ada peningkatan. Bahkan, pada weekend kemarin, juga tidak tampak peningkatan jumlah pengguna jasa yang menuju Bali. Kondisi ini kemungkinan beberapa hari kemarin masih terjadi aksi unjuk rasa terkait aturan overdimension overloading di sejumlah daerah. Selain itu, ada kemungkinan masyarakat masih membatasi diri untuk tidak bepergian karena kondisi cuaca yang masih belum menentu. Dia memprediksi peningkatan jumlah pengguna jasa penyeberangan baru akan terjadi mulai 16 Maret yang akan datang, karena pada akhir pekan depan akan ada event MotoGP. Sementara itu, Ketua Gapas Dap Provinsi Jawa Timur, Sunaryo, menyatakan, berkaitan dengan peningkatan pengguna jasa penyeberangan di Pelabuhan Ketapang, yang tahu persis angkanya adalah pihak ASDP. Namun menurutnya, dari pantauan di lapangan, jika dilihat dari jumlah kendaraan, terlihat ada peningkatan jumlahnya. Kondisi sekarang lebih ramai daripada waktu masih penggunaan PCR dan antigen, terutama mobil pribadi dan sepeda motor kelihatan ada kenaikan secara visual. Untuk lintasan Ketapang Lembar, lanjutnya dimenya sudah semakin tinggi. Saat ini, saat kapal lintasan Ketapang Lembar datang, sudah mulai ada antrian kendaraan yang akan naik ke kapal. Kondisi ini berbeda saat PCR dan antigen masih diberlakukan sebagai syarat perjalanan. Hando Kokusumo, JTV